Intro Selasa 25 Mei 2016, Ibnu Multazam, anggota Komisi 4 dari FPKB DPR RI, menerima kedatangan Asosiasi Petani Tembakau Indonesia atau APTI dalam rangka menyampaikan aspirasi para petani tembakau terkait Rancangan Undang-Undang Pertembakauan yang tengah dibahas di balek DPR. Ibnu mengaku apa yang disampaikan Ketua APTI, Haji Parmudi, sejalan dengan perjuangan PKB. RUU Pertembakauan harus mampu menjadi produk hukum yang melindungi pembudidayaan tembakau serta para petani. Petani tembakau itu harus dilindungi karena mereka menanam sesuatu yang spesifik, menanam sesuatu yang khusus, itu harus mendapat perlindungan pembudidayaannya. Rancangan Undang-Undang Pertembakauan saya kira sudah menyentuh, tapi belum maksimal menyentuh tentang pembudidaya tembakau itu, khususnya petani tembakau. Misalnya dari sisi produksi, produksi tembakau oleh petani, itu belum ada bantuan sarana-prasarana. Di dalam ketentuan Rancangan Undang-Undang yang diinisiasi oleh balek, kita ingin menyempurnakan masalah KU, ketentuan umumnya, di mana ketentuan umum di dalam draft itu belum begitu menyentuh secara spesifik tentang pembudidaya tembakau itu. Nah, selanjutnya kan dari KU itu akan mewarnai. Menterinya pun di dalam KU itu masih Menteri Proindustrian. Mestinya tembakau itu kan dibudidaya oleh petani, ya Menterinya kalau memang Menteri Pertanian. RUU tersebut diakui Ibnu Multazam masih banyak membahas tentang industri, namun belum menyentuh secara maksimal perlindungan kepada petani. Tentang RUU Pertanian Bapakau akan memberikan masukan, saran, agar ke depan ketika sudah menjadi Undang-Undang ini adalah Undang-Undang yang bisa memayu kepentingan petani tempatu, tetapi tidak mematikan ekosistem yang ada di industri hasil tempatu dari dulu sampai ke miliru. Artinya, sama-sama jalan antara kepentingan pemerintah, kepentingan industri, lebih-lebih kepentingan petani, harus terpengi dan agung berjalan Undang-Undang Pertempatuan tersebut. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.